Surat terbuka untuk Jokowi Ditulis oleh Nurdiani Latifah di Siwar.com Hai Assalamualaikum Bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Selamat malam Pak Jokowi Selamat malam Pak Presiden Indonesia Tulisan ini harus saya tulis Karena saya cukup jengkel dan kesal Dengan apa yang Bapak lakukan Saya merasa wajib kesal dengan Bapak Karena saya rakyat Indonesia yang perlu Bapak perhatikan Bukan karena jomblo saya harus diperhatikan Dan dicarikan jodoh Tapi saya merasa Bapak telah melakukan hal yang adil Bagi masyarakat Indonesia Terutama para pengguna sosial media Setelah timbul kekesalan Maka saya akan timbul pertanyaan Kenapa vlog Bapak dengan Pak Yusuf Kala Memiliki durasi yang lebih panjang Dari vlog dengan Kaisang dan Jan Etes Sebagai rakyat Indonesia Kami butuh hiburan dari jenuhnya suhu politiknya Yang ditunjukkan oleh pasangan calon nomor urut 02 Kita juga lelah dengan tweet yang diumbar oleh Rocky Gerung Tentang gagalnya Mudik Idul Fitri Kami ingin membalas tapi bukan waktunya untuk membalas Suasana yang seperti ini harus dihibur dengan tinggal lucu Dan mengemaskan Jan Etes Video Jan Etes yang tengah berlari di istana kepresiden Yogyakarta Membuat kami sangat terhibur Jan Etes produk gibran dan selfie yang sangat berhasil Lihatlah Pak, cucu Bapak itu sangat pintar tingkahnya Di usianya yang saat ini sudah paham dengan pekerjaan Bapaknya dan kakeknya Walaupun ucapannya belum lancar Sungguh itu adalah hiburan yang sangat bagi kami Yang tidak bisa bertemu Jan Etes secara langsung Harusnya Pak Jokowi bisa lebih lama membuat vlog dengan Jan Etes dan Kaisang Besar harapan saya jika Bapak bisa mengunggah kegiatan Bapak di Yogyakarta dengan keluarga Misalkan bermain dengan Jan Etes Video makan sebuah restoran dan tanya jawab Kaisang dan Jan Etes Sangat kurang untuk menghibur kami yang jenuh dengan suhu politik yang ada Jika Bapak menganggap anak dan cucu sebagai sebuah hiburan ketika lelah bekerja Kami pun sama menganggap Jan Etes sebagai sebuah hiburan Walaupun kami bukan sanak saudaranya Tapi tingkah lucu Jan Etes sangat menghibur kami Begitu juga dengan Sedah Mirah, cucu kedua Pak Jokowi Walaupun wajahnya lebih banyak Bobby Tapi Sedah Mirah mirip Jan Etes Tingkahnya kami tunggu Tolonglah Pak, video Bapak tentang Jan Etes dan Sedah Mirah diperbanyak Saya memohon agar Pak Jokowi bisa memproduksi konten tersebut Jujur saja, vlog Pak Jokowi dengan Pak JK menarik Tapi lebih menarik lagi dengan kedua cucu Pak Jokowi Keduanya sungguh mengemaskan Apalagi saya ini adalah barisan perempuan yang belum mau menikah Tapi sangat menginginkan tingkah lucu dari anak kecil Selain urusan sosial, tolong perhatikan masalah kami ini Sebab masalah kami ini hanya bisa diobati dengan tingkah lucu dari kedua cucu Bapak Menjadi bagian dari keluarga Presiden kami tidak bisa Pak Jokowi juga tahu Kaisang sudah memiliki pasangan Coba lihat di sosial media Kaisang Anak terakhir Bapak ini sangat gemar memposting pacarnya Saya tahu, dengan Pak Jokowi menampilkan sosok Jan Etes sebagai sindiran keras untuk kubu sebelah Yang masih rebut dengan masalah pilpres Penjabasan sudah selesai, mereka masih sibuk bahas syarat pencalonan Pak Jokowi sangat pandai untuk menyidir rival politik Kalau tidak pandai, Pak Jokowi tidak akan seperti ini Menang dua periode sebagai wali keta Solo Satu kali menang di pilkada DKI Jakarta dan dua kali menang menjadi presiden Harus diakui penampilan Pak Jokowi ini sangat family man Seorang pria yang sangat dicintai keluarga Kedekatan Jan Etes dengan kakeknya itu sempat membuat putra bungsu Jokowi Kaisang pengarep Ia merasa tersaingi dengan kehadiran sang keponakan Kaisang bahkan menggambarkan adanya persaingan merebutkan pengaruh Jokowi Jokowi lantas mengungkapkan alasannya lebih memilih mengajak Jan Etes Ia merasa saat ini sulit bertemu Kaisang karena kesibukan kuliah dan bisnisnya Bagi saya, sungguh interaksi di dalam keluarga tersebut sangat lucu Selain keluarga SBY, mungkin keluarga Jokowi akan menjadi rujukan keluarga yang ideal Saya pun akan seperti itu Anak-anak yang ramah dan cucu yang mengemaskan Menjadi hal yang sangat menyenangkan bukan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax